Kalau ngomongin tentang ikan aneh, apa aja sih ikan aneh yang terbayang di fikaran kalian? Apakah hewan yang memiliki bentuk unik? Nah, dalam beberapa fakta, di dunia ini ternyata banyak ikan aneh yang belum kita ketahui. Dan berikut adalah kumpulan beberapa video tentang ikan teraneh di dunia yang belum banyak orang ketahui. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, tekan dulu ya tombolnya di bawah, biar gak ketinggalan video dan informasi menarik lainnya dari channel ini. Fangtuts adalah ikan beri sepom dari keluarga Anoplogasteride kadang-kadang diejamannya di Anoplogasteride yang hidup di laut dalam. Nama ini berasal dari bahasa Yunani Anoplo yang berarti tidak bersenjata dan gaster yang berarti perut. Dengan distribusi sirkem global di perairan tropis dan iklim dingin, keluarga ini hanya berisi dua spesies yang sangat mirip dalam satu genus, tanpa kerabat dekat yang diketahui. Saya beberapa kali mendengar tentang ikan Fangtut. Ikan bertampang kejam ini termasuk salah satu makhluk yang hidup di kedalaman laut yang paling dalam hingga pada kedalaman 5 km di bawah permukaan laut. Wajahnya dihiasi gigi mirip taring yang oversize dan rahang yang kokoh. Gigi taring bawahnya yang paling besar demikian panjang hingga ikan ini punya sepasang soket di kedua sisi otak kecilnya untuk tempat slotnya saat mulutnya tertutup. Ikan ini juga memiliki gigi relatif paling besar di lautan untuk ikan seukurannya, bahkan ada yang ukurannya lebih besar dari dirinya. Meski tampang ikan ini menakutkan, tetapi masih terlalu kecil untuk bisa melukai manusia. Terima kasih telah menonton! Frogfish adalah ikan yang memiliki bentuk tubuh yang agak sedikit aneh, tidak seperti ikan-ikan pada umumnya. Berwarna coklat di sekujur tubuhnya dan sedikit berduri. Ikan ini katanya bisa tumbuh hingga panjang 20 cm lebih. Ikan ini mirip sekali dengan ikan barongkodok yang habitatnya di air laut. Yang menjadikan ikan ini unik adalah bentuk siripnya menyerupai sepasang tangan dan kaki. Aneh, lucu, unik, dan menyeramkan. Kira-kira seperti itulah kesan yang muncul dari ikan ini. Makanan ikan ini adalah ikan-ikan kecil. Cara makan ikan ini adalah dengan cara mengendap-endap perlahan mendekati mangsanya dan setelah dekat hap, hilang dah langsung lep. Ikan ini termasuk ikan yang tidak terlalu aktif, jadi lebih sering terlihat diam di akuarium. Bentuk dan warnanya menjadikan dia mudah untuk menyamar karena terlihat seperti bebatuan. Mungkin itu yang membantu dia di alam liar saat mencari mangsa dengan penyamaran yang sempurna. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Dunia bawah laut adalah dunia yang ajaib dan penuh pesona. Tapi jangan sampai kelewat terlena. Karena nyatanya, laut juga menyimpan banyak ancaman bagi manusia. Salah satu ancaman itu adalah stonefish atau ikan lepubatu. Biarpun ikan ini berukuran kecil, hanya sekitar 30-40 cm saja, tapi duri-duri beracunnya bisa mengakibatkan cedera fatal bagi manusia. Seperti namanya, wujud stonefish sangat menyerupai batuan karang. Terkadang tubuhnya juga ditumbuhi alga sehingga ia bisa berbaur sempurna dengan lingkungan sekitarnya. Tak heran, keberadaan stonefish akhirnya sering tidak disadari oleh para snorkeler, diver, dan bahkan underwater photographer sekalipun. Butuh kejelian tersendiri untuk bisa melihat dan memotret ikan ini di habitat aslinya. Stonefish hidup di perairan tropis dangkal yang memiliki banyak terumbu karang. Biasanya ia berdiam di bagian dasar laut atau mengubur diri di bawah pasir dan celah batu karang. Biasanya ia berdiam di bagian dasar laut atau mengubur diri di bawah pasir dan celah batu karang. Si ikan yang lucu, memberi ketenangan jiwa saat dilihat yang ada di dasar laut seperti bola karet diklasifikasikan sebagai spesies baru seperti dilaporkan dalam sebuah jurnal ilmiah. Frogfish psychedelic yang memiliki kulit motif pusaran warna gelap dan garis zebra warna peach yang terbentang dari matanya hingga ekor ditemukan oleh seorang instruktur selam setahun laut di perairan dangkal Kepulauan Ambon sebelah timur Indonesia. Setiap kali si ikan menuju dasar laut, mereka berusaha kembali ke atas dengan menggerakkan siripnya dan mengeluarkan air dari insangnya yang kecil untuk mengangkat tubuh mereka ke atas. Mark Ertman, penasehat senior pada program konservasi perairan internasional mengatakan bahwa penemuan ini sangat mengembirakan, saya kira orang berpikir frogfish sudah sangat dikenal dan mendapatkan jenis lainnya yang mirip sangatlah spektakular. Ikan ini adalah binatang yang menarik perhatian, kata dia. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!